Pemisah running text yang terpasang di gerbang masuk lapas sumedang di retas. Retasan tersebut pemisah mengubah tulisan yang terpampang di papan running text tersebut dengan kata-kata pornografi. Petugas di lapas kelas 2B Sumedang dikagetkan dengan perubahan tulisan yang terpampang di papan running text. Kejadian ini baru diketahui Kalapas Sumedang beserta seluruh pegawainya pada saat jam makan siang. Ketika dikonfirmasi soal berubahnya tulisan running text ke pihak lapas, Kalapas membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya baru mengetahui hal tersebut setelah mendapat laporan dari petugas lapas yang akan beristirahat makan siang. 11.30 hukum, biasa itu kan jam istirahat. Kita teman-teman beberapa mau keluar, ternyata buka nyampe ke depan, pak itu running text berubah. Saya baru nge-bapak itu tak lihat, ternyata ya mohon maaf, tulisannya nggak bagus lah. Malah kini institusi mendekatkan hukum di sini ada. Akhirnya, karena pagi itu kan masih biasa. Akhirnya saya tidak lanjuti, saya sampaikan dulu ke konsep selatan, ternyata dilimpatkan ke progres. Karena bahasanya bahasanya yang tidak bagus. Saya tidak berpikir panjang bahwa itu ada kaitannya dengan tahun politik segala macam. Tapi yang penting kata-kata yang ada itu kata-kata yang tidak senor. Kasus ini kini tengah ditangani pihak Polres Sumedang untuk ditindaklanjuti dan diproses siapa saja orang yang terlibat dalam peretasan running text yang terpampang di Gerbang Lapa, Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV